Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia masih membahas mengenai karya anak bangsa yaitu drone yang keren banget sampai go internasional dan juga meraih rekor muri. Nah kita akan membahas rekor muri yang didapatkan oleh teman-teman kita dari Pak Dian mungkin ya. Itu rekor muri seperti apa yang didapatkan Pak? Dan bagaimana bisa muri mencetuskan kalau ya ini berhak mendapatkan penghargaan? Kami berhasil terbang sampai stratosfer di lapisan atmosfer kedua setelah stratosfer pesawat ulang alik pertama Indonesia atau istilahnya bendera pertama Indonesia yang berkibar di stratosfer. Awalnya itu ide-nya dari 10 tahun yang lalu mimpi saya untuk menerbangkan wahana ke luar angkasa. Saya tuh bermimpi untuk menerbangkan wahana ke luar angkasa dan di tahun 2016 itu ketemu teman-teman terus saya ada gerjasan untuk menggantungkan cita-cita anak Indonesia di setinggi langit. Jadi mengumpulkan tanda tangan anak TK sama ASD dari Sabang sampai Merauke dan cita-cita mereka ditulis di setari kertas, kertasnya itu dibawa pesawat terbang ke langit, dijatuhkan di langit. Jadi menggantungkan cita-cita anak itu setinggi langit gitu ya. Nah itu ide awalnya disitu dan tapi dalam hal ini uji coba ini pun menghasilkan pelajaran untuk mendesain pesawat untuk terbang di stratosfer yang mana pesawat terbang nanti di stratosfer itu sangat diperlukan untuk membantu komunikasi. Bukan menggantikan satelit tapi solusi satelit murah yang mana satelit ini sekarang mahal ya. Meluncurkan satelit itu mahal dan pesawat drone ini bisa jadi alternatif, relay komunikasi buat mendisipusikan data internet ke pesawat berawak, pesawat komersil gitu. Jadi itu yang dilakukan di luar pun sekarang lagi berlomba ke arah sana, menerbangkan pesawat drone di stratosfer. Oke ini jadi satu inovasi, satu juga alternatif ya untuk satelit-satelit atau penunjung komunikasi yang mungkin harganya lebih rendah. Nah ini kalau ke Mas Egan sendiri, ikut gabung di salah satu karya atau satu proyek yang luar biasa bagaimana menghimpun cita-cita anak bangsa lalu benar-benar diterbangnya setinggi langit. Itu perasaannya seperti apa? Dan Noto itu saat menjalani proyek ini seperti apa? Ya kami sangat excited ya ketika mendengar ide pertama dari Padian tentang menembus langit ini, pertama terintas pikiran saya karena saya backgroundnya desain, saya bercita-cita mendesain pesawat untuk bisa terbang di kondisi seperti itu. Jadi wah saya istilahnya sangat bangga gitu ketika kami semua mendapatkan rekor muri itu, jadi saya ikut terlibat dan ikut andil di dalam prosesnya seperti itu. Jangan-jangan Pak Dian Gantaran juga titip cita-cita ya. Oh iya, ini cita-cita saya kan tadi? Oh iya, itu dia ya sesuai namanya. Oke Pak Dian, selain tadi banyak juga yang sudah diraih ya, ada rekor muri dan juga banyak juga perusahaan yang sudah memakai dari drone ini, kemudian apakah dari misalkan ketika nanti ada bencana, bisakah digunakan drone atau tim dari Pak Dian ini? Oh iya, kebetulan kami dari tahun 2011 itu sudah mulai mendeploy pesawat-pesawat kami itu langsung ke masyarakat untuk membantu penanggulangan bencana ya. Ada dari waktu di Ambon itu di Negeri Lima, banjir bandang, longsor ya, terus ada kebakaran hutan di Sumatera dan di Gunung Pepandayan, terus ada di Gunung Merapi waktu erupsi kedua kalau nggak salah, terus di Gunung Agung terakhir di Bali, terus ada juga pernah pencarian orang hilang. Kebetulan untuk pencarian orang hilang ini, saya dulu waktu ada pertandingan pesawat tanpa awak di Korea, kontes robot terbang di Korea itu saya mewakili dari tim ITB memenangkan dari kejuaraan itu, misinya memang mencari orang di tengah lautan, jadi pasar gitu. Jadi ada orang, ada boneka, itu harus dicari koordinatnya dan ditemukan. Dan waktu saat itu pesawat kami pun pernah melakukan hal yang sama di sini untuk mencari orang hilang, terus kebanyakan di bencana ya, di bencana kita sangat lumayan membantulah. Senang kami bisa membantu, seperti kemarin di Gunung Agung, itu kami ini bisa menerbangkan pesawat ini tiap hari, bisa memantau kondisi terkini dari kubah gunungnya, dan bisa ya ngasih sedikit informasi lah ke PPMBG waktu saat itu yang berwenang untuk menentukan status dari Gunung Agung itu. Dan juga bisa islamnya memberi kenyamanan atau juga meredam kecemasan masyarakat ya? Meredam kecemasan masyarakat di warga Bali waktu saat itu, sampai tiap hari terbang itu warga Bali itu banyak yang nonton, dan yang saya terharu itu ada warga Bali yang membuat sendiri kaos erotraskan. Dan minta izin ke saya, Pak saya mau bikin kaos erotraskan, saya bangga dengan erotraskan. Terus dia bikin kaosnya, terus dia bagiin. Jadi ya cukup inilah, cukup bermanfaat. Dan tidak hanya untuk sektor industri, ataupun untuk satu hal yang sifatnya materi, tapi juga untuk kenyamanan dan humanisme masyarakat juga. Terima kasih untuk kehadirannya, sukses terus, semoga kita tunggu inovasi-inovasi berikutnya ya. Bagi pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.